menjaga sholat lima waktu mungkin teman-teman sekalian di awal pembukaan ini atau materi kita ini ada yang pada saat mendengar oh bahasanya sholat lima waktu tiba-tiba mungkin syaituan membisikkan di kuping dia atau di benak dia sholat lima waktu saya sudah tahu sebenarnya teman-teman sekalian dalam membahas ya poin-poin berhubungan dengan masalah agama ini tidak ada kata-kata saya sudah tahu walaupun kita sudah tahu dalam islam dianjurkan untuk sering mengulang-ulangi bahkan seringkali terjadi ada beberapa anjuran dalam islam yang kita akan lebih termotivasi untuk mengerjakan setelah mendengarkan berulang kali keutamaannya paling tidak kalau anda pun sudah ketahui anda bisa mendapatkan keutamaan majlis dan subhanallah ilmu syariah ini tidak pernah diulangi di kuping seseorang terlintas di benak seseorang kemudian masuk dalam hati seseorang kemudian dia merasa jenuh yang ada justru motivasi untuk mengulangi dan memperbanyak serta meningkatkan kualitas dari ibadah tersebut selamat menikmati